Nah untuk bahan-bahan membuat cireng itu sangat mudah dan sangat ekonomis sekali Yang pertama disini karena saya membuatnya banyak Jadi ini saya siapkan 2 kg tepung tapioca Merk apapun kalian bisa pakai Kemudian disini saya pakai daun bawang Ini saya pakai sekitar 7 ikat ya karena memang saya membuatnya banyak Kemudian ada disini daun seledri Ini cukup 2 batang saja Kemudian untuk bumbunya juga sangat mudah Yang pertama disini saya sudah ada bawang putih yang sudah dihaluskan Kalian bisa blender atau bisa diulek juga boleh Nah ini saya pakai sekitar 9-10 bawang putih tergantung ukuran yang kalian punya Kemudian untuk bumbunya itu ada garam Kemudian ada lada Kemudian ada penyedap Nah ini saya pakai kaldu penyedap jamur ya Nah kemudian saus cocolannya saya pakai Saya akan membuat saus bumbu rujak gitu ya Disini bahannya juga sangat mudah sekali Yaitu hanya asam jawa dengan cabai Nah untuk cabainya ini kalian juga bisa ulek atau bisa blender Nanti tinggal dicampurkan saja Untuk langkah yang pertama kita siapkan air dalam panci Karena saya buatnya banyak jadi saya siapkan 4 liter air Kemudian ini belum dimasak ya Jadi masih dalam keadaan dingin Kita masukkan tadi bawang putihnya Kita masukkan Nah setelah itu Kita masukkan lagi Ini daun bawangnya ya Kita masukkan setengahnya saja Karena yang setengah Nanti kita akan campurkan dengan tepung yang kering Cukup seperti ini Kemudian kita masukkan daun seledri-nya Ini juga setengahnya lagi Yang setengahnya kita akan masukkan ke yang kering juga Seperti ini Nah kemudian kita masukkan garam Kita masukkan lada Kita bisa aduk biar dia bisa tercampur rata dulu Kita tambahkan kaldu jarangnya Kalian bisa kasih kaldu apa-apa ya Nah selanjutnya kita akan masukkan ini Kemasan 250 gram ya Kita campur sampai dia tercampur merata dulu Kita bisa pakai pengadung yang lebih besar ya Nah karena ini saya rasa masih encer Jadi saya tambahkan lagi sekitar 100 tepung tapioca Jadi totalnya ada 350 ya Tepung tapioca yang nantinya akan kita masak Pastikan ini tidak ada yang menggumpal Sampai tidak ada yang menggumpal Baru kita akan masak di atas kompor Nah ini kita masak dengan api yang sedang saja Dengan tetap terus diaduk Karena ini buat acara hejaran Jadi suhu kan cermilan gitu ya Pendamping makanan besar Jadi saya membuatnya lebih banyak dari yang biasanya Nah kita aduk sampai menentang seperti papede ya Seperti lem seperti ini Kita aduk terus Oke ini kita tunggu sampai dia keluar buih-buih gitu ya Dari dalamnya Nah kita aduknya tuh sampai di bawahnya Agar tidak gosong Nah jadi seperti ini Nah ini selagi masih panas gitu ya Kita tuangkan ke dalam tepung keringnya Seperti ini Oke cukup dulu Nah ini kita bisa campurkan dengan tepung keringnya ya Seperti ini saja Sampai Secara acak saja Nah ini kurang lebih seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita bisa cuci tangan kita dulu Sampai bersih Ini saya sudah cuci tangan Kemudian kita ambil Saya mau buatnya tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil ya Sebelum itu saya juga sudah siapkan tepung Tepung keringnya disini Nanti setelah kita buat adonan Kita masukkan ke tepung keringnya Agar dia nanti tuh luarnya bisa crispy Seperti itu Tapi dalamnya tetap lembut Nah kurang lebih seperti ini ya Seperti ini Kalau sudah begini kalian bisa masukkan ke tepung keringnya Kita bisa pukul-pukul pakai tangan Agar tepungnya tidak terlalu banyak menggumpal Nah Seperti ini Ya Kemudian kita sisihkan Lakukan seperti ini terus sampai adonan habis Nah jadi seperti ini Kita lakukan sampai habis Ini masih sedikit lagi ya Sudah dapat 2 nampan Jadi ini sekitar Adalah kalau seratusan lebih Jadi 2,5 kilo ya Jadi total tepungnya bisa jadi Banyak sekali seperti ini Oke kita akan buat bumbu rujaknya Karena ini apa namanya Aku suka banget sama pedis ya Jadi aku pakainya cabi Banyak besar Biasanya di tempat saya tuh Nyebutnya lombok setan gitu ya Nah kita blender sampai halus Oke kita tambahkan air Ini sekitar 1 liter Kita tambahkan ini sekitar 300 gram ya Gula merah Kemudian kita tambahkan asam jawanya ya Ini nanti tidak apa-apa Asamnya ikut juga tidak masak Kita diambil pakai 300 gram Kita tambahkan sekitar 3 sdm gula pasir ya Oke ini cirain kita sudah jadi Untuk bumbu rujaknya bisa taruh di tengah seperti ini Terus cirainnya Nanti tinggal ambil Cocok Oh mantap Terima kasih telah menonton!